Terima kasih telah menonton Ketua korban histeris mengetahui menantunya meninggal di tangan begal Apalagi di saat memasuki masa pensiun Polisi dari Satreskrim Polres Probolinggo Kota langsung bergerak cepat menggelar reka ulang Setelah memeriksa secara maraton sejumlah saksi untuk membongkar kasus ini Dari reka ulang terungkap, mendiang Sertu Bambang Irawan Yang sedang di dalam rumah pada selasa dini hari Mendengar teriakan tetangga memintanya tolong Saat dihampiri, ternyata dua begal sedang beraksi mencuri motor tetangganya Mengetahui hal itu, mendiang Sertu Bambang Irawan langsung mengejar pelaku sambil membawa sepotong kayu Salah satu pelaku sempat terjatuh Namun korban membiarkannya dan mengejar satu pelaku lain yang hendak melarikan diri Tanpa disadari korban, pelaku yang terjatuh langsung menyerang korban dengan senjata tajam dari arah samping Korban pun langsung tersungkur bersibah darah Dan kedua korban melarikan diri meski sejumlah warga yang mengetahui kejadian itu mengejarnya Menurut Anafi, warga, korban langsung keluar rumah dan mengejar pelaku Pelaku sendiri sempat dihadang warga namun berhasil lolos Rumah Pak Cikariyaki mau ngambil, nggak tahu mau ngambil apa Langsung saya keluar setempat nilpon ini Yang nggak tahu sudah maling-maling dari timur langsung saya ke tempat di sana Akhirnya berkelahi di sana Pak Bambang sama maling Yang Pak Bambang itu siapa? Yang meninggal Kerja di mana Pak Bambang? Pelakunya pakai tador Pakai teran, helm teropong Menurut AKP Nanang Fendi, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Probolinggo Kota Kini tengah memburu para pelaku dibantu anggota Kodim 0820 Probolinggo Sejumlah saksi telah diperiksa terkait peristiwa itu Termasuk beberapa orang warga yang saat itu ikut memburu pelaku Korban berusaha untuk mengejar pelaku Kemudian selama dikejar pelaku ini meninggalkan sepeda motor yang sudah berhasil diambil dari tetangga korban Korban kemudian selanjutnya pelaku meninggalkan sepeda motor dan lari dengan temannya yang menggunakan Diduga kedua pelaku adalah begal sadis yang selama ini beroperasi di wilayah Probolinggo Dan masuk dalam daftar pencarian orang Dima Polres Probolinggo Kota Farid Falevi, CTV